ada rpm tinggi ditanjakan sepuluh litar seperti itu tapi kalau dibuat ini ada keretakan kurya karena beban mesin dia sudah turun barunya atau yang aslinya untuk link pair jangan sampai lupa tidak pasang masalahnya kalau kita pasang untuk hari ini kita punya kendala mas kurya untuk luar biasa dengan kendala pada waktu rpm rendah ya jadi mesin ini goyang atau mobilnya goyang ya jadi pada rpm tinggi ditanjakan seperti itu sama getar seperti itu tapi kalau dibuat lapang dia tidak ada getar ya di mesin sampai ke kabinnya jadi ini kita cek untuk bagian engine mountingnya atau belasi mesinnya kurya ini untuk engine mounting yang di depan ini kita dongkok ya untuk bagian atas ini ini ada keretakan kurya ini untuk engine mounting yang tipe biasa seperti itu yang KW ya jadi kalau merek-merek KW seperti ini ya untuk rekan kita kemarin kenapa baru diganti engine mounting pada rpm rendah ya dia mesin tetap getar tapi kalau dibuat digas atau rpm tinggi dia hilang getaranya masalahnya apa kalau pondasi mesin atau engine mounting itu kalau yang KW dia lebih lentur untuk karetnya tapi pada waktu kena beban untuk mesin dia sudah posisinya sudah turun mas bro ya nanti kita lihat sama-sama untuk pondasinya ya untuk pondasi mesin yang di depan atau engine mounting di depan ini jadi ini kemarin baru diganti mas bro ya untuk engine mountingnya sekitar dua mingguan jadi untuk bagian belakang seperti ini ya kalau yang merek-merek biasa dia kena beban dari mesin dia sudah turun seperti ini posisinya kita lihat untuk bagian sebelah kiri ya ini sebelah kiri kemarin juga diganti kita lihat untuk kondisi pondasi mesinnya mas bro ya jadi ini untuk kondisi daripada pondasi mesinnya ya jadi ini merek gino memang merek gino tapi yang biasa mas bro ya atau yang KWnya seperti itu jadi sini posisinya sudah lentur ya karena beban mesin dia sudah turun untuk karetnya makanya pada waktu RPM rendah otomatis mobil goyang ya atau stunnernya begitu digas untuk mobilnya ya atau mesin digas otomatis dia tidak getar tapi pada waktu dibuat nanjak kalau ada keretakan di bagian atas ini ya dia getarannya lebih kuat mas bro ya sampai kabinnya seperti itu oke ini kita bongkar dulu untuk sebelah kanan ya untuk bodasi mesinnya nanti kita cek untuk sebelah kiri ya ini kita buka dulu mas bro ya untuk anjing mentengnya mas bro ya ini sudah kita lepas untuk bodasi mesinnya jadi untuk cara mendongkraknya ini untuk bagian depan ya jadi untuk bagian bawah ini kita kasih seperti ini ya besi bisa kayu bisa hapir ya jadi ini kita memakai besi seperti ini jadi untuk bagian atas ini kalau mendongkrak kita lepas kan di bawah 12 ya yang di kalter supaya dia tidak rusak untuk kalternya seperti itu jadi ini untuk kondisi daripada gunasi mesinnya dulu ya jadi untuk kalau yang merek-merek biasa atau yang KW seperti ini posisinya sudah turun ini kena beban dari mesin ya dia tidak kuat ini untuk karetnya dia terlalu kenyal jadi pada waktu RPM rendah otomatis dia akan getar ya karena untuk karetnya ini kenyal seharusnya dia pada RPM rendah dia tidak goyang untuk mesinnya goyang tapi tidak parah ya kalau yang bundasi yang seperti ini atau yang KW seperti ini dia sangat parah goyangnya untuk kondisi mesinnya jadi pada waktu digas dia akan berhenti untuk goyangnya atau tidak goyang untuk mobilnya jadi kondisi seperti ini kalau barang-barang kali seperti mas dulu ya ini kalau jalan-jalan amblas ini sering gak kuat ya karena hentakan untuk mobilnya ya sering dihentak-hentak dia cepat putus untuk ini bundasi mesinnya jadi ini ada keretakan di sebelah sini ya jadi ini tembus untuk retaknya sampai ke belakang seperti itu jadi ini untuk bundasi yang aslinya kalau yang asli seperti ini sama-sama Hindu Mas Bro ya untuk mereknya tapi kalau itu yang KW nah ini yang aslinya untuk merek Hindu kalau Hindu seperti ini dia dari postur tingkat kelenturan karirnya udah berbeda Mas Bro ya jadi ini untuk yang yang kawainya ini yang aslinya seperti ini sama ini ada hologramnya ya di tempat kardusnya ditulisannya seperti ini jadi kita pasang untuk kondisi yang ini yang aslinya tuh ya supaya dia lebih kuat kalau merek-merek KW seperti itu paling pemakaian tidak sampai 1 bulan kalau memang jalan-jalan amblas ya dia tidak kuat memang disini ada tutupnya sama ya ini kalau yang KW juga ada tutupnya untuk bagian bautnya Mas Bro ya tutupnya seperti ini ini dengan adanya tutup ini kalau kita baru ngencangi ya habis ngencangi ini kita kasih tutup ini supaya geratnya dia tidak rusak atau kena kotoran seperti itu oke ini kita pasang dulu untuk angin bentuknya Mas Bro ya Mas Bro ya untuk bodasi mesin udah kita pasang untuk yang barunya atau yang aslinya jadi jangan lupa untuk bagian ring ya ini ring bautnya yang di atas ini untuk ring pair jangan sampai lupa dari pasang masalahnya kalau ini kita pasang ya untuk kemurnya dia cepat gendol ya seperti itu Oke kita pasang dulu mas bro ya untuk kemurnya Oke Mas Bro ya ini untuk bodasi mesin sudah kita pasang jadi kalau mengganti sebelah kanan bodasi mesin ya bodasi mesin yang kanan yang depan kita harus melepas baterai kepala baterainya supaya apa nanti takutnya kalau kenal ini ya ini untuk arus dari baterai yang di dinamunisi seperti itu ini kita tes ya kita hidupi untuk mobilnya ini mas Bro ya ini sudah kita hidupi untuk mesinnya jadi penyebab yang mobil ini ya pada waktu dibuat nanjak atau rp merda dia petar dibuat nanjak dia petar ya untuk mesin sampai ke kabin petaranya seperti itu tapi kalau dibuat lapang dia tidak petar pada angkatan dia petar seperti itu sama sampai ke kabin ya petar jadi penyebabnya yaitu untuk berasi mesinnya memang yang dipasangin kemarin untuk yang tipe KW Mas Bro yang biasa seperti itu sebelah kiri yang KW seperti itu sebelah kanan yang KW tapi yang kalah ini yang sebelah kanan ini retak ya kembur sampai ke bawah untuk bagian kudasi mesinnya atau karetnya jadi ini kita ganti sama yang baru seperti itu jadi untuk orang-orangnya jika untuk mau mengganti kudasi mesin ya pastikan untuk yang asli seperti biar lebih awet kalau yang tipe-tipe KW Mas Bro ya kalau dibuat jalan-jalan 16 apalagi kalau buat angkatan ya buat angkatan-angkatan seperti itu cepat kalah untuk karetnya jadi cepat-tetak seperti itu oke semoga bermanfaat yang menyebabkan semuanya jadak orang-orang yang menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh